Pemirsa untuk meraih dukungan penuh dari warga Nahdijin, Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan keempat pondok pesantren besar di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam sambutannya, Jokowi kembali mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan dan tidak saling bermusuhan. Mengawali kunjungannya ke Jombang, Jawa Timur, Jokowi mendatangi pondok pesantren Darul Ulub di Kecamatan Peterongan, Jombang. Ribuan warga yang sudah menunggu kedatangan orang nomor satu di tanah air ini antusias berebut menyalami Jokowi. Di hadapan ribuan warga Nahdijin, Jokowi kembali mengingatkan akan pentingnya menjaga kerukunan bangsa Indonesia. Jokowi berharap pesta demokrasi yang rutin digelar setiap lima tahun sekali ini tidak membuat warga dan masyarakat menjadi terpecah belah. Selain ke pondok pesantren Darul Ulub Jombang, Jokowi juga berkunjung ke tiga pondok pesantren besar lainnya yang didirikan oleh para pendiri NU, yaitu pondok pesantren Tebu Iren, pondok pesantren Dena Denyanyar, dan terakhir di pondok pesantren Bahrul Ulub Tambak Beras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!